Valentino Rossi akhirnya kembali bisa merasakan podium setelah terakhir mendapatkan podium di MotoGP Amerika 2019 lalu. Rossi menempati urutan ketiga di bawah Fabio Quartararo dan Maverick Finales. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo keluar sebagai pemenang MotoGP Andalusia 2020 yang berlangsung di sirkuit Heres. Ini merupakan kemenangan beruntun yang diraih oleh Fabio setelah pada seri perdana ia juga tampil sebagai pemenang di MotoGP Spanyol. Pada balapan kali ini Yamaha pun benar-benar menunjukkan dominasinya. Sebab pada urutan kedua dan ketiga berhasil ditempati pembalap Yamaha lainnya yakni Maverick Finales dan Valentino Rossi. Balapan dimulai ketiga pembalap Yamaha langsung tancap gas. Fabio Quartararo yang start terdepan pun langsung memimpin balapan. Posisi pembalap berusia 21 tahun itu tidak tergoyahkan saat awal balapan. Sementara itu, pembalap tim pabrikan Yamaha yakni Maverick Finales menempel Quartararo di urutan kedua. Rekan Finales yakni Valentino Rossi juga berhasil mengambil start yang cukup baik dengan menuduki urutan ketiga. Secara meyakinkan, ketiga pembalap Yamaha ini menguasai posisi tiga besar di putaran pertama. Namun, jelang memasuki putaran kedua, Finales mencoba menikung Quartararo yang ada di posisi terdepan. Akan tetapi, karena perhitungannya salah dan Finales justru terlalu melebar. Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Quartararo dan Valentino Rossi. Quartararo mencoba menjauh, sedangkan Rossi menempati posisi kedua. Beruntung, Finales masih mengamankan tempat ketiga setelah melakukan sedikit kesalahan. Posisi Quartararo, Rossi, dan Finales tersebut tak berubah sedikitpun hingga pertengahan balapan. Quartararo sendiri semakin menjauh dari kelompok dan memimpin balapan dengan begitu nyaman. Sementara persaingan sengit antara Finales dan Rossi untuk memperbutkan posisi kedua. Walaupun begitu, duo pembalap Premek Ducati yakni Jack Miller dan Francesco Bagnaia mengintai Finales untuk merebut posisi ketiga. Pada putaran ke-9, Bagnaia berhasil mengambil alih posisi Finales yang berjuang keras untuk mempertahankan urutan ketiga. Bahkan secara perlahan, Finales mengalami penurunan posisi keurutan 6 saat masuk putaran ke-10. Miller dan Franco Morbidelli berhasil mendapatkan urutan ke-4 dan ke-5. Sayangnya pada putaran yang sama, Miller mengalami kecelakaan pada tikungan ke-9. Miller pun harus menghentikan balapannya. Pada putaran ke-11, giliran Bagnaia merebut posisi Rossi untuk menduduki urutan ke-2. Pada momen yang sama, Morbidelli pun menempel ke taat Rossi untuk berjuang mendapatkan tempat ketiga. Sialnya, pada putaran ke-16, Morbidelli mengalami masalah mesin yang membuatnya harus berhenti dari balapan. Situasi tersebut, persaingan posisi ketiga diperbutkan kembali oleh Rossi dan Finales. Sementara Quartararo jauh memimpin balapan diikuti Bagnaia di posisi ke-2. Masalah besar pun kemudian dialami oleh Bagnaia ketika balapan tinggal menyisakan 6 lap. Adanya kerusakan mesin membuat Bagnaia menghentikan langkahnya dan menyerahkan posisi ke-2 untuk Rossi. Namun Rossi pun masih mendapatkan perlawanan ke taat dari Finales. Pada dua lap terakhir, Finales pun akhirnya berhasil menikung Rossi untuk menduduki urutan ke-2. Sedangkan Rossi mundur satu langkah ke posisi ke-3. Posisi tersebut tetap bertahan hingga balapan berakhir. Fabio kemudian keluar sebagai pemenang setelah menunjukkan penampilan meyakinkan sepanjang balapan. Posisi ke-2 ditempati oleh Finales. Dan urutan ke-3 diduduki oleh rekan satu timnya, Valentino Rossi. Berikut hasil balapan MotoGP 2020 Andalusia yang bisa kalian simak ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!